Saudara-saudara, baiklah saya akan demonstrasikan bagaimana kita mengukur suhu dengan peralatan kita pakai 4018 dengan sensor termokopel jenis J. Oke, kemudian satu lagi, ini analog input, artinya analog suhu yang dibaca oleh komputer nanti, ini adalah analog output, artinya dia mengeluarkan tegangan 0-10 sesuai dengan perintah komputer. Nah, di sini programnya kita display suhunya, kita akan olah skrip sederhana, operasi sederhana bahwa suhu dikurangi 20, artinya suhu 20 menjadi 0, suhu 30 dikurang 20 menjadi 10, jadi keluarnya nanti di operasi sederhana ini adalah 0-10 nilainya dimasukkan di dalam analog output akan mengeluarkan tegangan 0-10. Oke, kita mulai, sekarang, suhu sekarang adalah 21, ini ada termokopelnya, termokopel kita taruh di sini, Perhatikan, itu sekarang, suhu sekarang adalah 23, ini 22,2, karena di ruang nasi, terus saya panaskan dengan rokok. Perhatikan, suhu sekarang adalah 26, 32, nah, di situ, equivalent suhu 30 adalah, 10 volt, kita lihat di sini, dia turun, suhu sekarang 27, 26, maka tegangan keluaran akan juga turun, equivalent. Ini adalah simulasi bagaimana analog menghasilkan suatu perintah analog juga. Ini tegangan, ini tegangan 0-10, perhatikan di multilasor 10, berarti skala ketiga 10, kalau sekarang itu adalah skalanya 3 volt, berarti di sini suhunya adalah 23, seharusnya. Kalau 22, seharusnya di sini 2, 2 volt tegangan. Coba diperhatikan, dia akan, equivalent. Coba saya ulang lagi. Ini 30, equivalent dengan tegangan 10 volt, sekarang 25, tegangan 5 volt, 24, 4 volt, suhunya turun menjadi 23, selesnya 3 volt, dan seterusnya, suhu ruangan ini adalah 22, itu menghasilkan tegangan 2 volt. Nah, itulah kira-kira ini tahap awal atau sederhana saja.